Saya ingin menghormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Ahmad Sargi. Terima kasih, Pak sudah berkenaan hadir. Kemudian kami menghormati juga dari Kapolres Kapuas atau yang diwakili, Dinding 10.11 Kepala Kapuas atau yang diwakili, Kepala Kecerdasan Negeri atau yang diwakili, terima kasih, Pak. Kepala Peranggilan Negeri atau yang diwakili, seluruh para OBD yang kandung undang atau yang diwakili, dan terima kasih, Pak Dr. Tonun Irawati, Kepala Dinas Kesehatan. Sudah hadir. Juga di sini, dari Kores, ya ada Bumas Kores, Kasa Dreskrim, Kepala Yeni PPPA, ini yang selalu bermitra dengan kami, terima kasih, Pak. Dan juga dari Ketua Tinggung Rakyat Kabupaten Kapuas atau yang diwakili, Ketua dan Mamanita Persatuan atau yang diwakili, Ketua Forum PUSPAN, Forum Partisipasi Publik untuk Kesehatan Perempuan dan Anak. Terima kasih, Ibu Sini Daryatun sudah berkenan hadir. Juga Ketua PWI, Ibu Sri, terima kasih. Yang semua hadir. Dan Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Kapuas, Kepala UBP, dan seluruh Bapak Ibu dari yang telah bergerak hadir, ya, mewakili instansinya masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini, kami dapat mengaksanakan kegiatan ini mengundang Bapak Ibu sekalian, ya, dalam acara apokasi kebijakan pendampingan layanan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepukota, ya, dan juga kebetulan Satgas penanganan masalah perempuan dan anak inat Kabupaten Kapuas. Jadi, kegiatan ini memang sudah kami rencanakan, ya, sejak, apa, tahun lalu, ya, karena sesungguhnya ini adalah amanah dari berbagai regulasi yang mendasarinya, ya. Banyak sekali, ya, ada undang-undang tentang seluruh anak anak, undang-undang kematusan kekerasan dalam rumah anda, kemudian undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, atau BPPO, ya, tentang pornografi, ya, dan juga peratuan Menteri PPPA nomor 6 tahun 2017, ya, ini tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Nah, jadi, Bapak Ibu sekalian, kita di Kabupaten Kapuas ini, sebetulnya, sejak, memang sudah menjadi itu foksi dari jinas P3APPKB, dan sejak UBP ini berdiri, UBP PPA ini berdiri, dan wayani, alhamdulillah kami berserta rekan-rekan dari dinas terkait, instansi terkait, kita semua sudah bekerja sama selama ini, soalnya berkoordinasi, berkolaborasi, untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan kepada perempuan dan anak, pun termasuk juga pencetihannya. Namun, secara struktur pengembagaan ini kita belum ada, ya, jadi, pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, Bapak Ibu ini ada yang termasuk, ya, nantinya akan menjadi Satuan Tugas, ya, Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, karena ini sesuai dengan amanat regulasi, ya. Dan Pemintaan Pusat tentu akan terus memantau, ya, Kabupaten Kapuas, apakah Kabupaten Kapuas ini termasuk salah satu kabupaten yang memang berkomitmen, ya, untuk melaksanakan pelindungan, pemberdayaan pada perempuan, pelindungan perempuan, anak, dan memberikan hal-hal pelindungan maupun khusus pada mereka. Kita perlu dan harus minggu dengan itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan dari kejadianan perempuan ini adalah agar kita semuanya hadir memiliki kesamaan pemahaman dan memiliki komitmen yang sama untuk hari, ya, kita berperan sesuai dengan tugas kita terpoksi kita masing-masing untuk bersama melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, dan kita melanjutkan kerjasama kita, meningkatkan kerjasama kita dengan semua pihak, menghapuskan faktor-faktor kekerasan. Karena Bapak Ibu, kalau saya, ya, kali ini dilapori sama Ibu Meri, Kepala UPIT, Meri saya, ya, segala bentuk kejahatan kepada perempuan dan anak itu sudah luar biasa di kapal-kapal ini, ya. Orang mengira kita berkata kecil, tapi terlihatlah macem-macem itu ada. Bahkan anak-anak juga menjadi pelakunya, ya. Jadi, output yang dihadapkan, dari Bapak Ibu, tentu-tentu, nanti kita bekerjasama dengan se-pewakilat, ya, melalui koordinasi, kolaborasi, dan aksi, dan juga kita mingguni, memberikan hak kepada korban, saksi, serta keregapan hukum bagi pelaku, apabila terjadi kekerasan pada perempuan dan anak, di negara-negara kekuas. Dan Bapak Ibu, kita, ya, saya mengerti, ini Bapak Ibu, jam 3 mungkin sudah bisa nanti, ya. Jadi nanti kita, apa, singkat, nanti padat, ya. Jadi, kami, Pak Saridi, kami mengundang ada 38 peserta, ada di BPK Instansi, kemudian pertemuannya hanya laksanakan satu hari, di Obrok Peri ini. Mudah-mudahan nanti, dari nama sumber, dari kami, dari kejasaan, ya, kemudian dari polres juga, ya, nanti kita bisa mengetahui gambarannya seperti apa, ya. Dan nanti kita juga akan sub-guest kita ini siapa saja, gitu, ya. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Mohon nanti, Bapak, makasih semingat untuk memberikan adhan sekaligus membuka acara ini saat ini. Dan saya cakap terima kasih, ya. Bisa tutup, ya. Di pasar beli kain batik, warnanya cerah membuat hati adun. Mari kita bersatu padu dengan api, ya. Lindungi perempuan dan anak dari semua yang serem-serem. Pagi-pagi minum susu jahe. Sambil membaca buku di Bali. Di Bali-Bali, ya. Ayo, kita sama-sama berjanji. Lindungi mereka dari kekerasan, buat dunia lebih sehati, ya. Terima kasih. Itu saja dari saya, Mbak Bilahi Taufiq Baridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum saya membacakan kesabutan Pak Sedang, saya minta maaf sebelumnya disampaikan beliau bahwa teman-teman indah yang sudah sangat padat sekali-hari ini. Pada rakyat, ya. Terutama 3, 4, 3, siap-siap lagi, berlupa, gitu, kan. Pak Ustadz, siap-siap Pak Ustadz. Ya, bagi sekalian, saya berbicara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, tapi selamat di luna atai. Salam salam di luna atai. Adil ke Taino, berjurami ke Suraga, bersengat ke Jogata. Harus, harus, harus. Yang selamat tidak saya mandatkan, yang mewakili daripada Pak Kapolres, Pak Dantin, Kepala Kedaksaan Negeri Kapuas, Kepala Peradilan Negeri Kapuas, Kepala-Kepala Dinas, hari ini hadir Ibu Tri dan Ibu Tolun. Selamat juga saya ucapkan, saya jadi diminutif Kepala Dinas Kesehatan, Kepala OBD juga atau yang mewakili seluruh tanggung dalaman peserta yang hadir berbahagia yang selamat tidak saya banggakan. Pertama-tama, mari kita perhatikan, kudus syukur terhadap Alhamdulillah Maesah, kita dapat hati pada acara hari ini, advokasi kebijakan dan pendampingan layanan pelindungan perempuan dan anak, serta pengentukan satgas penanganan masalah perempuan dan anak hingga keperintahkuas. Untuk selanjutnya, ucapkan terima kasih. kami sampaikan kepada anak-anak kepada Ibu sekalian yang saya hormati dan saya hormatakan. Baraknya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menimbulkan fenomenal gap gender, kondisi di mana adanya perasaan sekuritas dan lebih besar kekuatannya antara satu gender dengan gender yang lain yang akan menciptakan kesenjangan. Hal ini juga disebabkan adanya pemikiran dan adat serta norma-norma sosial yang masih kental di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Sehingga kekerasan berbasis gender mengakibatkan kerugian fisik, seksual, psikologis, ekonomi, atau penderitaan terhadap perempuan dan anak. Termasuk ancaman tindakan kekerasan, pemaksaan, perampasan kebebasan, serenah-menahnya baik di depan umum dan di depan pribadi. Mengutip data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kelindungan Anak RI tahun 2021, kekerasan yang terjadi pada anak sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 atau 58,7 persen dari total kasus. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 8.478 kasus di mana 15 persen atau 1.272 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Menurut data asesmen nasional Kementerian Pemberdayaan di Stek tahun 2022, terdapat 34,51 persen atau satu dari tiga peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. 36,31 persen atau satu dari tiga berpotensi mengalami perundungan 26,9 persen atau satu dari empat berpotensi mengalami hukuman fisik dan 68 persen satuan pendidikan perlu dibantu untuk mengoptimalkan iklim kebinekaan. Berdasarkan data yang dilaporkan di Dinas B3 BPKB Kabupaten Kapuas tahun 2022 jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 38 kasus kekerasan pada perempuan dan sebanyak 15 kasus umur maaf pada anak 38 kasus pada perempuan sebanyak 15 kasus pada tahun 2023 kasus kekerasan pada anak sejumlah 42 dimana 25 atau 59 persen kasus persetubuhan atau pelecehan sedangkan pada kasus kekerasan perempuan berjumlah 22 dimana 6 atau 27 persen adalah kasus persetubuhan atau pelecehan nah berdasarkan data tersebut kekerasan pada perempuan dan anak merupakan hal yang harus kita tangani secara serius dan memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak yaitu keluarga masyarakat keluarga pendidikan dunia usaha lembaga masyarakat media keluarga pemerintah di tingkat desa kecamatan keupatan dalam upaya menghapuskan atau-tap penyebab kekerasan yang sangat komplek diperlukan sinergisitas kebijakan program dan kegiatan ketika terjadi kekerasan penanganan juga diperlukan kerjasama semua pihak baik koordinasi kolokorasi aksi yang dapat melindungi dan memberikan hak korban serta penegakan hukum bagi pelaku hadirin yang saya banggakan saya berharap kegiatan yang diselakan terbentuknya Satgas ini pembuatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan yang menghadirkan negara dalam menjawab tantangan permasalahan kekerasan pada perempuan yang mari kita bangun komitmen untuk memperkuat mencari koordinasi antar stakeholder yang merupakan faktor penting dalam proses penjagaan dan penerangan kasus saya berpesan kepada kita semua mari talonkan nilai-nilai karakter serta kasih sayang sehingga dari praktek kekerasan memakai disamping penguatan lembaga penjagaan dan penanganan kasus dari jajaran yang harus diterapkan secara konsisten efektivitas unit pelayanan perempuan dan anak polres atau UPPA polres dan unit pelayanan teknis perempuan anak UPT PPA saya harangkan Satgas ini nantinya bekerjasama secara maksimal dalam masalahkan upaya penjagaan memberikan pendampingan dan penanganan setiap penyelesaian kasus kekerasan terlebih terima kasih kepada 3KB ini lumayan pekerjaan keras kita mendapatkan kemarin Kabupaten Mayak Anak atau KLA dan sebagian penerima penghargaan anugerah Panahita Eka Praya atau AP tetap untuk putri ini saya mau sampaikan bahwa sekarang ini kita sudah mengajukan anak perda yang kekuas lain anak ini jadi KLA lain anak jadi ini juga merupakan salah satu terobosan mudah-mudahan nanti kita akan naik tidak tidak hanya pada pertama saja mungkin sampai mati atau utama ini salah satu PR kita juga sama-sama nah kemudian saya berharap Satgas ini tidak hanya di Kabupaten Kapuas Putri nanti juga di Kecamatan Desa dan Pulau Haru ya nah karena sana mungkin nanti akan dilakukan Bintek yang kepada seluruh titik Kecamatan kita ada 17 Kecamatan 211 Desa 17 Kecamatan jadi ini juga supaya Satgas ini saya rasa juga PR-nya lumayan berat juga nah kemudian yang terakhir saya sampaikan di dalam PLNHP yang sangat kerja pemerintah kemudian Kapuas 2004 2025 2026 walaupun transisi nanti siapapun menjadi kepala daerah kesalahan gender dan anak ini merupakan salah satu prioritas untuk sekalian jadi ini merupakan prioritas yang sangat penting di kami makanya lumayan sekarang ketiga KB ini dananya lumayan besar juga di KB tugas Pantik juga banyak juga tugas putri ini banyak jadi dia juga merupakan skala prioritas di dalam RKP yang mudah-mudahan nanti dorong saja di dalam RPJP yang baru nantinya kalau di dalam RPJP mungkin tidak ter-cover secara global karena memang ini sifatnya 24 tahun dan 24 tahun 20 tahun jadi mungkin di dalam RPJMD nantinya lupati yang terpilih salah satu isu kesalahan gender perempuan dan anak ini merupakan salah satu skala prioritas karena ini bersentuhan bahwa itu sekalian dengan masalah starting kemiskinan ekstrem pengaljuran itu benang merahnya nyambung kami ini lagi membahas laporan ketanggung jawaban bupati data-data itu juga lah yang diminta selalu oleh genaga 3 dalam RPJP ini kami persiapan tanggal 5 April kalau salah kita akan ekspos untuk yang evaluasi periman kedua nah ini salah satu data isu strategis yang sangat penting sekali menurut saya sih ini mungkin nanti menjadi bahan perhatian yang menjaukan kita lanjut akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka kegiatan aku kasih kebijakan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak serta membutuhkan satgas penanganan masalah perempuan dan anak ketika ketika kekuas saya nyatakan dengan resmi dibuka dan kepada peserta selamat ketika ketika ter berhubungan ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah terkontribusi dalam penjagaan dan penanganan kasus kekerasan berkuatan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 selamat menikmati saya selamat menikmati atas perhatian atas perhatian bapak dan ibu sekalian mohon maaf apabila ada ada tata-tata yang salah dan buruk akhir kata wabila imam pimpun indah yang bersaham walaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat selamat menikmati selamat menikmati bapak dan ibu awal mungkin mungkin dari ibu terima kasih terima kasih yang harus kami yang harus kami gendong yang harus kami gendong gitu ya tugas-tugasnya dari BKKPM di satu sisi dan juga dari Kementerian BPPA di sisi yang lain selain ya jadi bapak ibu memang perempuan itu separoh dari populasi betul tidak? ya perempuan itu separoh ya jadi macam-macam-macam ya perempuan ya perempuan itu separoh penduduk itu ya separoh itu penduduk ya kalau anak-anak itu sepertiga gitu ya ibu ya kalau mengurus kesehatan itu anak-anak itu itu sepertiga sepertiga populasi sedangkan perempuan itu separohnya ya jadi insya Allah disini ada kesetaraan ini bukan berarti sama rasa tetap masih ada tugas dan fungsi kodrati yang mengikuti dan ini maha adil ya Allah SWT sudah menyusun itu ya dan dengan apa namanya kalau kita mau membangun ya semuanya tidak ada yang tertinggal tidak ada yang tertinggal yang perempuan tidak ada tertinggal laki-laki ya tidak tertinggal anak semuanya ikut begitu ya dan kalau kita lihat disini proporsi dari umur anak memang 3% ya anak itu dari 0 sampai 18 tahun itu 30% ya kayakkan sepertiga dari jumlah penduduk itu adalah tanggung jawab kita ya slide nah kemudian bagaimana dengan kekerasan terhadap perempuan KTP kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak tadi disambungkan dari Pak Sekretaris Daerah yang dilakukan lepas asesan 3 ya ternyata untuk angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini luar biasa ya di tingkat dari laporan kementerian pendidikan dayaan itu ternyata 1 dari 3 ya murid siswa itu berpotensi ya untuk mengalami kekerasan dan kalau kita lihat yang ini datang SPHPN ya SPHPN panjang banget survei persepsi hidup apalah perempuan jadi ternyata perempuan di Indonesia itu disurvei persepsinya itu seperti apa ya tentu persepsi juga dibangun dari pengalaman hidup yang mereka alami ternyata 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun itu mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual oleh pasangan dan sering pasangan selama hidupnya dayangkan ya kemudian 3 dari 10 anak laki-laki ya dan 4 dari 10 anak perempuan di Indonesia ya itu usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya ini hasil survei ya dan kita lihat kejendelungannya juga dari 2016 2021 juga ada peningkatan ya slide nah ini simfoni simfoni ini ada nama sebuah aplikasi ya yang di ada di kementerian PPTA untuk merekam merekam seluruh kasus-kasus kekerasan pada anak seluruh Indonesia dilaporkan simfoni jadi kapuas juga lapor ke simfoni ya di kalimantan tengah dari rapat evaluasi di provinsi perdata malu tapi tidak sama kapuas itu termasuk yang rajin melaporkan di simfoni jadi kalau dijenjer kasusnya itu kapuas lumayan gitu ya nah ini hampir sama dengan surveilan penyakit ya kalau kasus penyakit di bawah darah 0 di musim hujan itu surveilannya tidur gitu ya berarti semakin banyak kasus yang kita laporkan yang artinya banyak yang terungkap banyak akan diselesaikan keberanian untuk melaporkan itu cukup baik nah dari data kekerasan simfoni jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak bapak ibu lihat grafiknya disitu dari 2019 sampai 2023 kasusnya maupun korbannya itu meningkat luar biasa ya di tahun 2019 sampai 2023 dari 9000 menjadi 10.000 ini luar biasa ya ya slide dan mundur dulu mundur dulu Kalteng ada dimana Kalteng gak kenyataan disini ya tapi Kalteng juaranya Jawa Barat Kalteng ada disebelah sini disini-sini ya saya lupa dan kita tidak makin nambah ya ya slide nah kemudian di era sekarang bapak ibu sekalian untuk kekerasan pada perempuan dan anak ada juga isu-isu lain ya kekerasan perempuan dan anak yang kita lihat ya kekerasan gender berbasis cyber ya kekerasan gender berbasis cyber apa itu ya kejahatan online ya kejahatan online menjerat anak ini ternyata meningkat rata-rata setiap tahunnya ya dari 600 dari 608 sampai menjadi 2000 ya dalam beberapa tahun ya kita saya mendengar ya ada anak mungkin dengan pertemanan ya dengan orang tidak dikenal akhirnya mungkin gak pulang pulang-pulang jadi gila atau jadi macam-macam dan dibunuh dan sebagainya itu kejahatan online ya berbasis cyber di sisi lain ada juga kondisi seperti perubahan iklim perubahan iklim di sini ya jadi kita Indonesia termasuk risiko tinggi menjadi urutan yang ke-46 ya untuk dampak perubahan iklim ya terhadap anak dan perempuan kita ada ini ada Pak Nandang ya dari BBBD ya nah kalau banjir rongsor ya kebakaran hutan lahan itu perempuan dan anak itu termasuk yang berdampak ya kalau misalnya banjir mungkin kita mikirnya ayo bantuan sumbaku apa tapi mari kita juga mengingat ada perempuan di sana ada anak-anak di sana mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik ya sesuai khas perempuan dan anak yang untuk itu dan jadi dengan perubahan iklim ini perempuan dan anak pun ikut terdampak kemudian kesehatan mental ya jadi benar ya ternyata semakin tahun ke sini dan ke depan yang paling laku itu spesialis jiwa karena kita sudah banyak yang sakit jiwa ya nah jadi kesehatan mental pun di sini ternyata pada tahun 2022 ada 15 juta remaja yang memalami masalah kesehatan mental di ruangan ini ya Pak Sus tahun 2023 ya Pak ya dengan ikiawan ya Pak memang ada seminar ya Pak ya nah ternyata Bu Safira dan Bu Safira waktu itu menyampaikan pasien-pasiennya luar biasa anak remaja itu sudah memalami gangguan yang gangguan jiwa luar biasa ya jadi itu Bapak Ibu sekalian ya jadi kalau kita lihat tahun 2021 saja 4 ribuan kasus kesalahan gender sudah banyak sekali kemudian ada juga FGMC ya Female Genital Mutilation atau cutting ya itu apa maksudnya sunat ya ada perempuan tapi ini juga kalau kami belum menang menerima laporan ini tapi kalau di luar negeri mungkin di Afrika ada waktu itu sampai dijahit sembian rupan dipotong sembian rupan ya sehingga itu termasuk salah satu isu kekerasan ya jadi ada juga keterasan TPPO ya apa namanya tindak pidana perdantangan orang ya mulai dari direkrut di iming-iming di bujuk ya kemudian dijual ya diperdaya tujuannya eksploitasi nah itu kita lihat grafiknya itu sebenarnya makin meningkat ya tindak pidana perdantangan orang itu perempuan dan anak wilayah dengan kasus TPPO yang tertinggi Jakarta Bandung Surabaya NTP NTT Pondina Batang dan Medan yang syukur takut tidak masuk sini ya selain jangan sampai ya nah jadi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ya maka ada fokus-fokus prioritas ya dari Kementerian PPPA ini di tahun 2025 ya tahun depan apa ya ini prioritas pencegahan dan penahan kekerasan ya jadi disinilah yang akan kita sama-sama kerjakan Bapak-Ibu sekalian kita ke pencegahan dan penanganan kekerasan ya jadi bagaimana terhadap TPPO ada dulu kasus kapuas yang dapat menjual anaknya ya kan anaknya suruh melayani di duplang di hotel terhadap TPPO terhadap TPPO ya itu masuk TPPO itu ya itu ada di di kampuas jadi kemudian bagaimana kita melakukan roli komunikasi kolaborasi informasi informasi ya sehingga pencegahan dan penahan kekerasan bisa berjalan dengan baik harapannya kita nanti bisa berpampurasi kemudian juga prioritas di rencana hujian Kementerian PPA adalah melombangkan desa ramah perempuan dan peduli anak atau DRBPA ya tanggal 20an September tahun 2023 Ibu Menteri PPPA datang ya ke kampuas pendapatan itu ya itu dicanangkan secara mandiri dua desa RBPA yakni desa Pulau Telo dan juga Mahuken jadi karena kita memang ingin salah satu diantaranya setelah sampai kami pasal lebih bahwa Satgas ini bermula juga sampai di desa-desa jadi desa tahu mau sadar ya tahu kemudian sadar mau dan mampu ya untuk memberikan pelindungan kepada anak dan perempuan sesuai dengan sumber daya yang ada di desa masing-masing ya selain nah kemudian bagaimana targetnya ya tentunya adalah untuk meningkatnya penggunaan hak dan penggunaan khusus anak dan menurunnya ketimpangan gender ya kemudian meningkatnya kontak sidur dan juga perang perempuan di berbagai bidang kehidupan dan juga meningkatkan layanan perempuan korban TPPU dan juga tentu korban yang lainnya jadi Bapak-Ibu kenapa kami juga ada undang ya dari mungkin dari perindah ya kemudian nanti juga dari lapas dan sebagainya ya dan kita sama-sama ya karena penyimpas ya namanya ya dari korban kekerasan orang-orang ini juga udah keluar ini mereka perlu kita berdayakan supaya bisa berdaya secara ekonomi ya slide nah untuk pendanaan ini tentunya baik DAK ya APBN maupun dari DAU ya jadi kota dipaksa ini apa mengatakan Alhamdulillah ya kami di apa mendapat amanah 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 ya ini karena tugasnya ternyata makin banyak dan makin besar ya ya slide nah Bapak Ibu Bapak Ibu kami udah disini Bapak Ibu nanti akan setelah ini akan kami tampilkan ya draft dari SK Bupati penetapan untuk sargas sargas pelindungan perempuan dan juga anak juga Bupati Kakkuas ya selama ini kami sudah dengan apa PPA-nya Pores ya Bu Yuni ya dan juga UPT PPA Mary ini sudah bekerja sama erat sekali ya selama ini dan nanti Bapak Ibu dari sargas ini nanti ikut membantu mendukung dan seterusnya agar upaya perlindungan pada kerempuan dan lainnya bisa berjalan optimal sesuai dengan tugas Bapak Ibu masing-masing nah dari Rakontek di Surabaya kemarin Bapak Ibu sekalian jadi konsep dari tugas-tugas yang dikembangkan sama konvergensi antara berbagai sektor disitu ya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak disitu ada contoh dinas sosial ada dari dinas sosial disini oke terima kasih Pak dinas sosial seperti memenuhi hak rehabilitasi sosial korban kekerasan dan juga DPP membedayakan sosial ekonomi perempuan penyimpas kekerasan kemudian program jantaran sosial anak integratif kemudian yang melakukan itu dicalonan oleh Pak Bian Marto ya sistem layanan dan tucukan terpadu ya Pak ya tidak pernah kemudian juga lembaga pembinaan khusus anak ini dari rekan-rekan dinas sosial kami harapkan nanti akan berkolaborasi ke arah sana ya kemudian dari dinas kesihatan Bu ya terima kasih jadi puskesmas dengan tata kesana kekerasan seperti apa kami sudah belum punya banyaknya seperti apa tapi kami yakin ditinggal kementerian nanti mereka juga sudah akan saling berkoordinasi ya kemudian pemenuhan kesehatan bagi anak ini terima kasih pada puskesmas sama anak dan seterusnya perempuan korban kekerasan termasuk DPPO kemudian dari dinas Dukcapil nanti-nanti disini oh terima kasih ya Bu untuk Nick ya karena Nick itu adalah sebagai Single Identity jadi dia sebagai basis pencatatan dari kasus kekerasan kalau kekerasan terhadap seseorang yang tidak punya Nick itu rekod oh BPJS susah mau ini susah mau macam-macam susah jadi memang wajib butuh mesti punya Nick ya kemudian dari dinas pendidikan ke dinas pendidikan oh Bu Miesan terima kasih Bu Miesan ya itu bagaimana di sekolah-sekolah ya mulai sejak dini misal kemenangan sampai lanjutkan itu memberikan KAI pencegahan dan penanganan kekerasan ya kemudian pendidikan kesehatan reproduksi ya nah mereka mengenal dan bertanggung jawab dengan apa sistem reproduksinya masing-masing ya yang komprehensif ya kemudian meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan kaktenanti juga ya bagi anak-anak perempuan ya bagaimana anak perempuan tahu bagaimana ini ya kemudian mendorong lingkungan sekolah yang lebih ramah dan terima kasih bu mudah-mudian nanti jumlah sekolah yang ramah perempuan anak lagi meningkat ya kemudian yang BKKPN sama dinas PPA kami sendiri ya kemudian kandil teman untuk pelatihan para aparat yang pendidikan hukum dan kebijakan restoratif restoratif justice ya kemudian dari kejasaan pak disitu juga adanya jajah-jajah saya berperspektif gender dan memahami anak-anak kalau pasus sudah tidak asing lagi pak sudah ngelotok luar kepala ya pak ya kita sering sama-sama ya pak ya kemudian dari pengadaian negeri juga hakim-haki memahami perspektif gender dan memahami anak-anak kepolisian ya juga layanan pelindungan melalui BPA selama ini sudah otomatis untuk kita kontak-kontakan koling-kolingan bekerjasama dan penyidik juga yang memiliki perspektif gender dan memahami anak-anak seperti apa kemudian kominfo ada dari kominfo ya kominfo ya ini harapannya juga ya ada KIK pencegahan dan panangan keterasan dan juga promosi literasi digital dan juga penggunaan internet secara sehat dan aman jadi anak-anak ini datang dari laporan yang tadi dibacakan oleh Pak Saribi itu untuk kasus persetubuhan ya mengunjungnya pencegahan itu mengunjungnya para pelaku ya korban itu suka sama suka pada anak itu yang awalnya yang mereka melihat-lihat itu ya melihat-lihat dari internet yang kekos yang enggak-enggak itu ya kemudian dari banyak masyarakat ya kami nanti juga terima kasih untuk KUSFA ya dan pamanita PKK dan sebagainya berbulan tinggi ini belum ya media Agusri ya terima kasih banyak atas juga menyebut jadi mohon nitip untuk edukasi publik terkait kencegahan kekerasan perempuan dan anak termasuk PBB ya bagaimana tentu saya yakin media sudah memiliki kode etik ya Bu ya untuk bagaimana menyampaikan berita-berita ya karena jangan sampai apa nanti identitasnya ya Bu ya kemudian yang harus kita rahasiakan nanti hanya sekampung jadi tahu gitu ya sekampung jadi tahu nah tadi rumah itu bapaknya kerjaan anak dan sebagainya ya ini saya yakin teman-teman media ya Bu ya sudah memiliki apa rapuran ini kemudian juga dunia usaha ini juga jadi kami apa tayangan yang ramah perempuan dan anak berjalan berlindungan perempuan di tempat kerja dan juga masyarakat juga kami harapkan seperti itu jadi ketika ada sampai terjadi kekerasan perempuan dan anak ini memang semua harus bergerak Pak RT-nya lingkungannya tahunnya ya ibu-ibu ya terima kasih kemarin di tempat rumah saya gitu ya itu juga terima kasih ya Bu Meri ya dari omong-omongan ibu-ibu dan sebagainya hanya kita bisa mengelamatkan anak dan kekerasan ibu-ibu akarnya gitu ya baik slide ya jadi ini dia kami didinaskani UPTPPA ini namanya dulu P2TP2A ya panjang namanya ya banyak singkatan nah kemudian tahun 2021 itu Juni kalau tidak salah yaitu pertama-tahun ada peraturan peraturan kita puas ditetapkan karena walaupun terbentuklah UPTPPA secara resmi tetapi baru secara efektif kita baru setah Maret ya tahun 2022 slide nah ini adalah kasus-kasus yang kita layani Maret ini sampai 2024 ini yang terlaporkan saja yang tidak terlaporkan pasti lebih banyak Bapak Ibu memang ini kita harus berani ngomong dare to speak ya untuk bilang bahwa iya ada kasus kekerasan pada anak-anak ada yang ditutupi dan sebagainya ya dengan berbagai pertimbangan nah kalau kita lihat Bapak Ibu 2018 sampai 2024 Maret angkanya seperti itu terangnya dan ini lumayan body-counter ya Pak Bos ini lumayan ya slide nah jadi kekerasan dialami ada fisik psikis ya seksual eksploitasi trafficking ya lantaran ada juga ya jadi kasus tertinggi adalah kasus kekerasan seksual kekembangan dan juga kejadian anak-anak wakunya orang dewasa anak-anak bapak kandung macam-macam jadi itu yang pertama selanjutnya ada kekerasan fisik psikis penantaran berita kementara itu terjadi Bapak Ibu makanya kami ngotot betul untuk RPJPD 2025 sampai 2050 urusan perempuan dan alim memang harus masuk kalau enggak ada yang mursi perempuan enggak ada yang mursi anak ya baik slide nah ini Bapak Ibu kami sudah memiliki UPTPPA ini layanan pengaduannya ya tidak ada hari tanpa pengaduan ya tidak ada hari tanpa UPTPPA ini seluar seluar kesana kesini ya jadi ada ada 6 layanan ya itu ada 5 ya 6 ada 6 yang dilayani oleh UPTPPA ini jadi Bapak Ibu bukan setiap ada mentang-mentang itu perempuan sama anak itu langsung lapor ke kami gitu ya ada yang dulu itu ternyata anak itu apa ya namanya mungkin disabilitas ya disabilitas kemudian mungkin tanah orang tua yang miskin dan sebagainya sehingga tidak bisa menanami masuk anak dengan baik anaknya tidak digabur mungkin enggak 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 tapi lapornya ke kami gitu ya ini hubungan rata kami tentu ya jadi kami menerima layanan pengurus masyarakat penjangkauan pengulaan dan pencatatan kasus ya kemudian penampungan sementara kami punya rumah aman tapi rahasia ya jangan Bapak Ibu gak usah cari dimana buah amannya jangan ya kami punya rumah aman nyewa sih dibiayai dari dana pusat jadi kami kontrak disitu atau nyewa jadi disitu kami amankan ya mungkin apa itu kami amankan disitu sampai dalam batas pengeru supaya nanti dia aman dari segala kebuatan semangat proses yang mungkin langsung ya nah jadi itu jadi silahkan nanti mudah-mudahan ya gak anul ya dengan wajar apabila nanti kasus yang meningkat aminya memang semua banyak berhubungkan ya tapi kami sangat membutuhkan bersama dari Bapak Ibu disini ada Ibu Lisa ya dari hubungan ya ternyata sekarang kasus kekerasan terhadap perempuan nama juga ada di transportasi umum ya mungkin saya belum dapat laporan ya putih kapas tapi kalau di Jawa di kereta ya di bis ya itu udah banyak sekali ya banyak sekali ya seperti itu ya selain nah hambatan tentunya dalam menjalankan ini ya karena banyak sekali kasus-kasus dalam prosesnya prosesnya mentok sama mentok sini makanya kami kita perlu juga bantuan dari teman-teman Sargas juga masalah komunikasi karena tidak semua broker tinggal ke tempat yang bisa diakses secara komunikasi ya dan juga ada beberapa lokasi yang aksesnya sering kita jangkau jadi mudah-mudah nanti kami memiliki apa namanya apa sarana peranan yang bisa dibekalkan lagi di depan ya next slide nah ini adalah dokumentasi beberapa kegiatan ya jadi kalau saya belum baca itu laporan-laporan apa WAWA Jantri yang KUBT saya nyesek saya ya karena begitu banyak kasus-kasus kecerasan berada tempat dengan tidak berada ya slide ini ya slide ya lanjut kepada Sargas ya nah itu Bapak Ibu sekalian ya betapa masalah ini ada nyata dan makin membesar ya kita tidak ingin nanti disitu anak kita ya disitu pomaan kita ya ya na'uzubillah ya jangan sampai ya nanti yang menjadi beretan itu ya nah ini satgas ya penetapan satgas penanganan masalah perempuan dan anak ini masih berat dibesarkan lagi terus terus ya ya bawah ya kita lihat disini bla 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 menikah dan seterusnya ya langsung mandi ke bawah ya penetakan ya pemutusan stop ya membentuk satgas ya dengan nama-nama tersantum pada lampiran ini sebagai anggota satgas slide lagi bawah ya bawah ya sosial penanganan yang nah yang ke ketiga ya jadi melakukan jadi begini kita sudah punya Bapak Ibu UPPA-nya Polres ya Ibu Yuni ya sama UPTPPA sudah ada ya tetapi ini masih berkuat dengan satgas dari Bapak Ibu sekalian ada-ada berhubungan ada-ada pendidikan ada-ada kesehatan ya semua itu memperkuat gitu ya jadi disini tugas-tugasnya ada yang pertama melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya jadi di lingkup yang Bapak Ibu tahu ini di sekolah di kantor di lingkungan atau di kendaraan atau di manapun ya mungkin puskesmas tahu wilayahnya mungkin seperti itu kemudian lakukan identifikasi kondisi dan kebutuhan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami masalah lalu melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang bayangkan dirinya menempatkan memusnahkan perempuan dan anak yang mengalami pemasaran dan lakukan rekomendasi apa yang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan layanan berbunuh jadi jadi anggota satgas dan dia ke atas D peran-peran nah anggota satgas melaporkan perasaan tugasnya terkait UPPA Polres dan juga UPT TPA melaporkan disini maksudnya begini Bapak Ibu ketika ada hal-hal yang terjadi di lingkup menjadi itu porsi Bapak Ibu sekalian silahkan berkoordinasi dengan UPPA Polres maupun UPT TPA maksudnya seperti itu setiap bulan atau suatu waktu apabila diperlukan kami siap bekerjasama yang ini sering sampe penijikan yang makasih Bumpe sama jadi kita sendiri sudah sering kontak dengan kami ketika ada hal-hal yang terkait dalam kekerasan perdanaan dan perbuatan kemudian perdanaannya tentu yang masing-masing masing-masing disini sesuai untuk fungsinya sesuai dalam fungsinya ini belum ditanda tangani ya kita mau belum ya slide kebawah terus jadi disini nanti adalah Bupati Kapuas sebagai penanggung jawab Pak Sekda sebagai ketua dan ketua hariannya adalah Bapak asisten pemerintah dan Bisa Terang Raya kemudian kami sebagai sekretaris anggotanya banyak ya dari Polres dan BIM Kepala Kejasaan Negeri Kepala Kejasaan Negeri Kepala Kejasaan Negeri Kapuas dan seluruhnya yang Bapak Ibu pada hari diundang masalah oh iya termasuk camat ya kita mau mungkin juga sampai ke desa-desa supaya desa itu nggak bingung ya mereka punya sarga sendiri dengan SDM sendiri kekuatan mereka sendiri sumber daya mereka sendiri mereka tahu ya jadi jangan sampai nanti misalnya ada sejarah NDB ada NDB itu ada yang sampai mereka harus datang ke desa hanya semua desa itu sadar bahwa mereka harus melindungi anak karena apa ya itu ada anak di desanya dikerjain mungkin dia sama laki-laki dewasa sehingga anak itu nggak bisa bebi sakit dan sebagainya tapi dia masih kecil itu membangkitkan emosi seluruh orang dewasa di desa itu akhirnya mereka ya kami sadar kami harus membunuhi anak-anak di desa itu maksudnya ketika kita mau sampai ke desa dan juga kecamatan ini tentu panjang prosesnya jadi itu Bapak Ibu sekalian semoga Bapak Ibu akan undang hari di sini kita memang nggak bisa cepat untuk menimbulkan pemahaman yang sama tetapi alhamdulillah kita sudah berjalan selama ini Bapak Ibu berjalan BPA Polres BPA dengan Pol PP dengan Dimsos dengan Polres dengan kerjasaan dengan kesehatan rumah sakit ya kita sudah berjalan selama ini bersama-sama tapi kita belum sampai merambah kelewangan semuanya jadi menghormati dukungan dari Pominfo PWI organisasi perekuan dan seluruhnya Bapak Ibu hadir menghormati hubungannya demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih hormat atas keturangan Assalamualaikum Wabarakatuh ya demikian tadi yang disampaikan Ibu Tri lumayan berat ternyata tetapi berat itu akan terasa ringan kalau kita kerjakan baru-baru semoga kita semua bisa bersinergi ya yang disampaikan tadi Sargas ini sebenarnya sudah lama harusnya tapi kita gak buat yang kepuas baru mau membentuk baik bagi yang mau bertanya silahkan disimpan terlebih dahulu nanti kita terakhir di sesi terakhir untuk tanya jawabnya agar efektif waktu kami persilahkan kepada Bapak Asuswanto untuk menyampaikan yang dari Kejaksaan yang dari Polres mungkin sudah OTW Hei kamu pesannya Pak Assalamualaikum Wb Selamat siang selalu jangka bagi kita semua Kejaksaan selalu diminta yang berjadikan langsung karena sudah kerjasama bagian yang murusi yang sakit-sakit yang banyak terima kasih kepercayanya Putri tapi sebelumnya saya menyampaikan kepada semuanya Bapak Ibu sekalian sebelum saya menyampaikan apa yang materi sebenarnya saya inginnya bukan kasih materi tapi kita sharing saja karena saya yakin semuanya disini punya pentingan bersama tapi sebelum saya memulai saya ingin minta komitmen dulu khususnya kepada Ibu Ibu nih kalau saya nanti ngomong bisa nggak pakai logika tanpa menggunakan emosi itu dulu ya Pak ya itu dulu jangan menggunakan emosi tapi logika kalau laki-laki kan kebanyakan logika tanpa emosi kalau perempuan menggunakan emosi lemah di logika itulah kekurangan dan kelebihan makanya ketika saya berdiri sini saya memposisikan diri karena ini tadi terkait dengan pelindungan anak dan perempuan otomatis yang menjadi korban adalah anak dan perempuan siapa tertutuhnya laki-laki kan suami nah makanya saya di sini berdiri di sini ada tiga posisi saya sebagai laki-laki saya sebagai suami saya sebagai jaksa tiga karena saya tertutup ya kan Pak makanya saya ngomong dulu ketika saya ngomong bisa enggak ibu-ibu memakai logika dulu sementara emosinya ditanam dulu ya mohon maaf kita berbicara berkait dengan kekerasan berhadap anak dan perempuan pelindungan berhadap anak dan perempuan sebenarnya ngapain kita melindungi anak dan perempuan ya kan karena jadi korban karena pada kelompok rentang makasanya kan seperti itu yang selalu menjadi korban padahal mohon maaf makanya saya bilang ini nanti jangan emosional ya karena selama ini yang menjadi korban dan yang paling menonjol kekerasannya adalah kekerasan fisik kekerasan seksual padahal kekerasan tidak hanya itu saja ya kan kekerasan fisik seksual psikis dan penelanggaran karena yang kelihatan akibatnya itu adalah kekerasan fisik dan seksual tapi kalau kekerasan psikis tidak kelihatan dan saya yakin 99% maaf ya pasti salah mohon maaf saya akan berbicara terkait dengan norma-norma yang bertumbang di dalam hidupan sosial masyarakat kita harus berbicara kepada 4 atau 5 norma ini ada toh hadan atau itu sangat berperang dan kita harus memegang norma norma agama norma susila norma kesopanan norma hukum dan norma kebiasaan ya itu dia terus kemudian pertanyaannya mengapa kita melindungi anak dan perempuan siapa yang melindungi bagaimana cara kita melindunginya kalau kita berbicara seperti itu data dan fakta sudah disampaikan oleh bukri kami penuntut umum bayuni kita menyampaikan fakta perangkat perkara betul bahwa pelaku rata-rata adalah laki-laki suami ya tidak memandang umur ada yang masih remaja ada yang sudah dewasa tua bahkan kait-kait pun melakukan kita puas saya sendiri dikatakan kita tidak akan membahas terkait bagaimana karena tadi yang disampaikan kita berusaha untuk melakukan pencegahan karena kalau yang namanya sakit mengubatinya itu mahal iya kalau cocok obatnya kalau tidak cocok obatnya lebih baik kita mencegah kalau kita mau mencegah kita tahu dulu apa banyak banyak ya karena yang tertuduh laki-laki yang tertuduh suami otomatis kita tahu kenapa laki-laki dan suami melakukan kekerasan pernahkan bapak ibu belajar kekaitan laki-laki kenapa laki-laki suka kekerasan mengalami kekerasan psikis psikis pernah gak ada penelitian sufi terkait dengan kekerasan psikis terhadap laki-laki terhadap suami gak ada karena stereotipnya perempuan adalah bau laki-laki adalah laki-laki itu sudah stereotipnya sejak dari awal tolong buka ruginya seperti itu ya suami mohon maaf nih saya bisa bicara sama suami sekarang ya bebannya luar biasa nah berdasarkan rumah rumah agama nih kalau nanti Pak Haji saya dikoreksi bebannya berat ya Pak Haji menghindarkan daripada keluarganya dari api merasa hidup beratnya bukan main kesalahan ibu-ibu kesalahan suami yang kesalahan istri yang nanggung suami kami ini sudah memenuhi kebutuhan jasmani rohani di dunia nanti di akhirannya disubuh mempertanggungjawabkan kesalahannya istri istri gampang aja yang belum yang belum nikah siapa disini ada siapa yang berat nanti sampai disitu kami ini beban berat beban berat laki-laki tapi selalu disalahkan makanya ini jangan berat laki-laki terjadi karena memang stereotipnya laki-laki tanggungjawab terhadap keluarga ini terkait korelasi dengan penyebab kenapa laki-laki suami melakukan kekerasan karena seperti tadi kekerasan psikis salah satu bentuk psikis adalah adanya pelarangan nah bapak-bapak seringlah dilarang sama suami istri mau mengunjut bilang padahal hidup aja itu mengunjut oke lah kelihatannya tidak bakal berkaitan dengan kerempuan kecuali kalau kalau oke pak gak 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 itu sifat nah bapak ibu-ibu makanya saya bilang laki-laki kenapa cendurung kepadang kekerasan seksual karena memang sifat dasar laki-laki ya itu adalah cendurung kepadang seksual pandangan siapa yang punya anak apa uber yang anak laki-laki ada ibu ada ada umur berapa barisan seksual 19 19 16 16 nah mohon maaf nih bisa saya bukan mau ngomong jorok ya pernah gak pagi-pagi barisan melihat di gurungnya berapa mas ibu-i uber ibu-i ibu-i buku-i ibu-i buku-i ibu-i hari itu produksi sperma betul Bu estrogen setiap malam pagi kemudian menumpuk bentuk dari kesehatan makanya bedanya laki-laki dan perempuan mohon maaf ketika laki-laki itu mohon maaf bajin yang terbaiki dengan pandangan dia bisa timbul sahabat beda dengan perempuan kalau perempuan merasa kalau dia tidak merasa nyaman dia tiba-tiba makanya jangan salah laki-laki dengan gambar timbul mafsu apalagi kalau anak-anak yang sudah kuber kalau tidak mendapatkan Hai nilai-nilai agama ini salah ini benar maka yang terjadi adalah pelampiasan sahabat yang tidak saya bertanggung kemarin dulu dan ngomong ya Hai perkawinan usia dini turunnya tapi hampir dua nikah makanya kita harus tahu itu dulu akan permasalahannya kenapa terjadi kekerasan Hai saya tidak membahas kalau kejasaan nanti biasalah kenapa harus ini kita punya tugas ya kan mencegah itu kalau kita enggak tahu akar permasalahannya bagaimana kita akan membuat program kegiatan yang bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan Hai ya kalau kita enggak seperti itu kita enggak tahu akan programnya bagaimana Hai yang pasti mengambilkan kesehatan kegiatan reproduksi terkait dengan biologi apa dari dinas pendidikan Hai anak kekerasan dari data yang semuanya ada disampaikan Bu beri lagi 80% kekerasan yang terjadi pada domestik dan keluarga 10% nya di lembaga pendidikan Hai itu yang terjadi Hai nanti ketika ini terjadi apa program kita kegiatan kita apa siapa yang kita sasar metodenya gimana Hai kalau kita enggak tahu kemasalahannya gimana kau mau berjalanan Hai seperti itu makanya kalau kita berbicara lagi dengan perempuan itu banyak penggiatan Aji ya Hai karena apa karena tersebutnya perempuan itu lemah Hai yang ini hati-hati itu wah maskulin tapi sebenarnya terbalik Hai laki-laki itu feminim perempuan itu maskulin ini tapi kalau sudah menjalin hubungan rumah tangga Hai ya laki-laki yang maskulin ngadepi istri jadi feminim istri yang feminim ngadepi suami jadi maskulin Hai kenapa terjadi perselingkuhan Hai ya salah satunya adalah tidak terpenuhannya Hai biologis Hai yang terakhir ini akan lihat apa perkara yang Bapak dihubungi anak-anak Hai ini terakhir ini anak dihubungi anak kandung eh Bapak dihubungi anak kandung Hai tuh kenapa masalahnya istrinya masuk Hai itu korelasi dengan aku laki-laki itu spermanya yang terakhir saya bukannya saya membaca ya setiap malam bikin sebetulnya pagi penuh tiga hari harus dikeluarkan berlaku ya kalau nggak jadi prostat bagi seberang itu kan salah satu unsurnya adalah api bagi bagi ya setahu saya makanya panas ya makanya panas harus dikeluarkan kalau tidak dikeluarkan gelisah api-api tubuh makanya ketika dihubungi sakit kepala stres pengennya makanya apa yang terjadi ketika dihubungi seluruhkan sifat kerasnya keluar makanya yang terjadi adalah ketika dia harus menyalurkan rasanya tapi tidak terpenuhi ini dia akan gelisah panas jadi pas kebetulan istrinya mau mau mel dilayani kata dihubungi ya ya kan Pak itu yang terjadi apa yaitu tadi timbulnya ada kerasa ini ini aku ya maaf saya mungkin jadi bisa di koreksi salah satu karena memang salah satu unsur perbentukan perma itu adalah api ada unsur panasnya makanya gelisah makanya kalau dari norma agama kalau suami itu minta dilayani bahkan diatas kuda istri harus makanya jangan heran banyak mobil bergoyang jangan kemudian membantah ketika suami minta di mobil karena nggak sempat di rumah makanya itu makanya yang terjadi kenapa kekerasan salah satunya tidak terpenuhinya hasil bio laki-laki paling ibu kalau minta sesuatu kepada suami strateginya makanya yang layani dulu baru kita pasti dikasih ya warna tenang habis 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 dosoran itu tenang itu ya itu itu salah satu dan saya mungkin di luar di luar kejaksaannya karena saya penuntut umum ketika menangani perkara saya akan bertanya dan saya lapain kamu melakukan itu motif kamu kenapa melakukan itu kenapa kamu tegal terhadap anakmu karena asal sudah tidak dapat terpenuhi makanya bagi janda-janda yang punya anak remaja hati-hati kalau mau kawin hati banyak bapak kiri menyentuh bui menyentuh bui anak kiri ya ya itu lagi ya karena kita lagi 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 betul makanya laki-laki itu di pandangan mata ketika perempuan itu diminta menutup arot ya menutup arot tapi ya jangan kemudian ya saya menutup arot tapi seperti tidak menutup arot karena apa laki-laki itu lihat saja bisa pikirannya penyelakannya makanya ketika karena si sarumpet apa si sarumpet si sarumpet ah sarumpet itu menyatakan terjadi kekara Allah pelajar di moda sarana umum untuk tanah salah satu penyelakannya adalah karena baju perempuan ya Allah ini kan bahasa si manusia hasil perempuan iya tapi tolong perhatikan juga sifat laki-laki itu karena korban yang kalian pakai itu bisa menimbulkan makanya kita nih orang tua saya yakin semuanya orang tua ini punya anak baik laki-laki mau perempuan anak laki-laki jangan sampai menjadi pelaku anak perempuan jangan sampai menjadi korban itu aja beban berat bu ah kita menjadi orang tua zaman sekarang ini zaman generasi sekarang jet ya ya makanya banyak yang jiwa ya kejiwaan ya dari anak-anaknya apa kejiwaan ya karena memang anak-anak kita itu rumah mentalnya karena siapa yang salah kita sendiri misalnya karena metode pengasuhan kita yang salah karena anak-anak kita tidak pernah kita ajarin untuk kemudian bisa terhadap petang karena kita selalu overtaking terhadap kemasalahannya dia dia tidak pernah menentukan masalahnya sendiri ya laki-laki maskulin ya itu fungsinya adalah untuk problem solving berhadap anak karena kebutuhan kehamusan itu adalah tugasnya itu ya makanya berat sekali itu kita jadi orang tua saat ini ya ya kenapa yang kami perlu sampaikan sebelum kita turun kepada masyarakat kita kuatkan diri kita sendiri ya kan kita mengajar orang lain kita sendiri belum bisa menjadi contoh daripada anak-anak kita sendiri kita belum bisa menjadi contoh daripada atau yang suami-suami ini menjadi imam yang baik ya ya nah bagi yang yang banyak yang belum nikah ya yang belum nikah kalau ingin masuk surga gampang ya ingin masuk surga masuk apa enggak cari suami segera cari suami yang bisa membawa ke surga baji ya 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 gampang aja kok masuk surga itu istri misalnya sebelum meninggal suaminya mohon maaf nih minta hidup minta maaf ada kesapaan minta maaf ya selagi suami anda melintai memaafkan ditanggung ya masuk surga suaminya yang masuk karena cuman tanggung jawabkan setelahnya itu betul makannya bayang kalau cari suami nanti ya yang bisa jadi ya bukannya apa-apa yang biar tenang ya saya tindakan gak bakat apa-apa lama juga itu berarti ini perang kejaksaan saya kalau bicara nanti laki-laki dan perempuan panjang nanti nah ini kejaksaan fungsinya ada dua pembakaian bagi pemerintah pemerintahan dan pemerintah hukum pemerintahan berfungsi untuk bisa membantu pemerintah dalam menurutkan pengambilan pemerintah ini termasuk di dalamnya adalah mensukseskan program yang telah ditentukan oleh pemerintah salah satunya karena kami juga apalut pemerintah beda dengan kehakiman karena karga kejakan negara ya makanya apa yang dikerjakan pemerintah kami ikut terlibat di dalam selamat ya lanjut nah ini kugas dan kewenangannya lanjut nah ini sektor masalah yang di sebenarnya ada 75 pemasalahan yang ditangani oleh jasaan ini kami ambil aja yang terkaitan dengan permasalahan ini yaitu terkait dengan pembinaan masyarakat yang terkait dengan ketertifan dan ketenteraan umum ya terus lanjut nah ini kami terjemahkan di dalam kemudahan rencana aksi nasional ini di poin kakses keadilan bagi perempuan dan anak dalam menangkap perkara pidana disitu ya terus lanjut perempuan dan anak objek kerasasan ya ini tadi seperti sudah saya sampaikan ya berbeda dengan BPPO nya Disploitasi Seksual terus lanjut ini ya saking pedulinya pemerintah negara dalam melindungi anak ini mengeluarkan ya ketentuan-ketentuanya banyak bener ini terkait adalah satu yang melindungi laki-laki ya 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 banyak lagi ini namanya itu ini yang berkait dengan apa namanya anak dan perempuan lanjut kualitas-kualitas mampu meningkat ya kualitasnya sekarang macam-macam bu pak sedih tapi untunglah bapak ibu tidak terlibat terkait dengan pemasalahan sedih nih pak Yuni nih sedih kalau melihat itu coba bayangin mohon maaf ya perempuan yang tetap belakangan mental masih suga ditumbat coba bayangin itu yang namanya laki-laki ibu makanya garingan berat terbatasan yang menaik kerasa seksual dalam pakaian ya salah satu salah satu faktor penyebabnya ya bu salah satu penyebabnya pemicunya kan untuk pakaian-pakaian yang kalau minip-minip ya bikin apa bikin naik juga pelampiasannya ini terkait dengan Valentin tapi pemicunya salah satunya adalah ini ini yang dibicara laki-laki loh Bruce ya ya kan pak iya nah bapaknya iya ini laki-laki ya bicara gitu jangan salah ya terus ini mau bicara lagi-laki juga laki-laki itu dapatkan nabi siapa ya setelahnya umur umur berapa 70 80 masih ada ya masih ada sisa-sisanya kalau perbuatan 40 45 belum 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 semua tapi minimal sudah tidak ada lagi lah tapi kalau laki-laki masih ada saya anak-anak terkara kering-kari entah pulih anak-anak saya sendiri di nang-anak itu yang kait gue yang di anak-anak artinya apa laki-laki umur sampai itu aku masih ada walaupun hanya kemauan kemauan tidak tidak masih ada tetapi yang tidak sehat yang tidak tetapi ini memperhatikan Salah satunya adalah jangan memasihkan baju-baju anak-anak kita itu yang mengimbolkan. Terus, nah ini biasanya ada program klukun-klukun kita, ada RG juga kekandangan tadi itu, itu terbatas karena tidak semuanya yang bisa kita aplikasi, ada kebentuan-kebentuan yang tentu. Terus kemudian, selanjutnya, kendala dan dapatannya terbatas secara prasalah penghubung peneruan sehat korban, kurangnya koordinasi dan pemerikasi yang terkait dalam upaya penengah pemenuhan dan korban, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung perhubungan perempuan dan anak, anggaran minim dan keterbentuan SDM. Nah ini yang kita hadapi. Karena kalau seperti ini, ini memang butuh effort yang luar biasa, keberdugian. Sejati-jati kalau kita niati, ya minimal untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan priba bali yang baik juga. Lanjut. Nah, stok perusahaan terhadap anak-anak dan korban. Satu hal sebelum bisa tutup, mengapa saya tanya sekarang ini terkait dengan toko adat berdasarkan norma kebiasaan. Setelah saya amati, setelah kita melaksanakan Bu Yone ya, salah satu penyebab pemicu terjadinya di kapidana adalah karena adanya minuman kebas. Mas, permasalahan yang terjadi di norma kebiasaan, ya di adat kita, ini mohon maaf, bukan saya berarti untuk mendiskreditkan ya. Dan salah satu penyebab dari pacar timbulnya tingkat bedanya adalah karena minuman, mas, abu. Orang membunuh, orang berani membacok, berani membunuh, berani menerposa karena dia mabu. Banyak sudah kejadiannya. Kenapa ini terjadi? Karena mungkin kebiasaan kita juga di kanan masyarakat kita, adat dan tradisi kita yang sudah membiasakan kalau ada kegiatan tidak lepas dari minuman keras. Saya memang sangat terhadap ini, tapi saya juga gimana ya, ini karibat lokal, apa-apa. Ada kegiatan tidak lepas dari minuman keras, apalagi kalau bestan perkawinan sebelum dan sudah, bahkan mohon maaf nih, ya bukannya apa-apa, ketika sejika sona, setelah acara perkawinan, dan itu tuh mereka punya waktu khusus untuk kemudian menangkap, apa, bestan minuman keras. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak anak-anak. Itu yang terjadi. Ketika kita mau melarang, ini bahkan katanya adalah juga kebiasaan. Sebelumnya, menutup saya, saya ada satu isan. Maaf nanti Pak Haji, kalau saya salah mau menjelangkan, ada salah satu tokoh ulama, tokoh orang baik, tokoh orang yang alim-alim, dia ditangkap oleh penguasa, ya, kemudian dia menjelangkan. Kemudian, untuk yang merubah daripada keimanannya, dia disuruh memilih tiga pilihan yang berat. Satu, membunuh bayi, dua, menyetubuhi perempuan, yang ketiga, minum minuman keras. Menyetubuhi perempuan, yang ketiga, menyetubuhi perempuan, yang ketiga, menyetubuhi perempuan. Ini adalah jawabat daripada minuman keras. Apakah ini realistas di kita sekarang ini? Iya. Ya. Banyak anak-anak yang kita sekarang ini mampu. Ya. Banyak perkara pesutubuhan, pembunuhan yang disebabkan karena minuman keras. Setidak-tidaknya ketika kita tidak bisa mencegah orang lain, tapi setidak-tidaknya kita bisa mencegah anak-anak kita dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sis. Ini tadi ilmu tentang pemerintah. Terima kasih. Perempuan dan laki-laki. Rupanya beliau iri. Kenapa tidak ada perlindungan untuk laki-laki? Padahal seri laki-laki juga dikerasin. Ya. Terakhir ini kalau sumber, barangkali karena dari polres, ternyata beliau sudah hadir dan ada di sini. Kalau misalkan, Bu Yuni. Tanpa lama-lama, tanpa basi-basi dan mohon izin Bapak dan Ibu, kegagi katanya kita tidak tepat sampai jam 3. Mungkin lebih sedikit ya. Gak jadi masalah ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Pak Asetra Skrim minta maaf, Bu. Gak bisa hadir karena Anda ingin laporan, Bu. Ke PU. Ada demo hari, Bu. Demo izin. Mungkin saya gak lama di sini, Bu. Karena mengingat waktu. Tapi sebelumnya, Bu. Sebelum saya masuk, saya mau ngomong ini. Fasis, Bu. Seperti karena banyak ibu-ibu yang hadir, jantungnya masih gak curhat ya, Bu. Gak lagi-lagi, Pak. Gak lagi, Pak. Gak lagi. Gak lagi, Pak. Gak lagi, Pak. Gak lagi, Pak. tiltedsemang. Kebetulan, ut Elitepezizzer. Menurut Oh. Yang berkoordinasi dengan», Upt, untuk penahanan kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Kapuas. Memang benar yang dibilang Pak Asese. Baru aja yang untuk bapak kandung, meletubuhi anaknya, terus ada kali nakek yang cucunya juga disetubuhi ada Itu kadang miris Bu, terus anak-anak yang remaja dari mensos, kenalan, ketemu, minum, terjadi persetubuhan Itu juga akhir-akhirin banyak ya Bu Mary ya, seperti itu Itu saya miris juga Bu, karena saya kebetulan juga punya anak yang perempuan, jadi kami kalo sampe Roman tuh langsung over protecting ke anak-anak kita Kita langsung aja Bu, untuk perang kepolisian dalam penanganan perempuan dan anak Ya, berkerasan seksual, jadinya bukan hanya permasalahan perempuan saja, bukan pula permasalahan korban dan kelaku, Melainkan pemasalahan kita semua, mari bergerak bersama, seperti yang dibilang dari Putri Perlu dukungan dari semua pihak Next Nah, ini berdasarkan sistem simponi Bu Nah, dengan landasan hukum terkait dengan penanganan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan, juga sama seperti sampe dengan Pak Sis, dari kejahatan, ada undang-undang KDRT Ini undang-undang KDRT pun sebenarnya untuk korban laki-laki dilindungi ya Pak Jadi bukan perempuan saja Pak di KDRT Kalau ada bapak-bapak yang dapat KDRT dari ibu-ibunya bisa KDRT Sekarang-kDRT Sekarang fisik tapi ya Pak Ini bukan bales paksin tapi kalau gak betul-betul harus kaya-kaya kaya kaya perempuan Lanjut ke next Nah, ini jumlah perkara yang ditangani Poles Kapuas selama 2021 sampai 2023 termasuk di poset-posen Jadi berdasarkan tabel 2021 jumlah perkara 22 Nah, ini tabel 2 itu sudah selesai dan jumlah pelakunya Berdasarkan tabel di atas jumlah perkara kekerasan darah perempuan dan anak yang di tangan desa Kresni Poles Kapuas Periode 2021 berjumlah 83 perkara dengan jumlah pelaku sebanyak 85 orang Next Nah, ini kelasifikasi perkara kekerasan perempuan dan anak tahun 2021-2023 Ada KDRT, perbuatan cabut, persubuhan darah anak Nah, bisa bapak-bapak kalian lihat yang paling banyak adalah cabul dan persubuhan Next Next Nah, ini sebaran peta menurut Next Ya Ini menurut Tidak Bidan Jadi Kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Pas ada Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Mentame, Kapuas Barat, Basarang, Dipang, Sampai Kapuas Kuala Next Next Nah, modus operandinya Kebanyakan kalau di medsos Dari pelaku ada wujud merayu Terus kalau untuk KDRT biasanya ada warna lain Nah, atau mungkin faktor ekonomi yang sering bikin cekcok terjadi pengumpulan Itu untuk KDRT Next KDRT Kemana harus melakor Nah, kalau ada korban Bisa melalui UPT-DPP itu di provinsi ya Jadi kalau bisa UPT namanya Oh iya UPT atau UPT Atau mungkin dari lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat Misalkan Latera Ya, UPT, BN, KDRT Nah, langsung ke kepolisian Kolda, Kores, Kosek, atau ke Babin, Kamtimas Next Mekanismenya penanganan perkara kekerasan Pelakonan dari masyarakat Kami terima di UPTPA Dari UPTPA ada asesmen kebutuhan korban Misalkan pelayanan medis seperti BISU Pelayanan psikologis Biasanya kami kerjasama dengan UPT Pendampingan Pendampingan, pelayanan rumah aman Penerjemah untuk masyarakat berkebutuhan khusus Nah, untuk rumah aman Biasanya kami juga koordinasinya ke UPT Dan proses penyidikan Dan pemberkasan Nah, ini langkah penanganan terhadap Korban kekerasan Dalam hal menerima laporan Pendidik Menerima dengan profesional dan prosedural Pemeriksaan terhadap korban Dengan menggunakan ruang pelayanan khusus Tidak bergabung dengan ruangan lainnya, Bu Memang ada di UPTPA itu Kami tiga persendiri, Bu Satu cowok Satu cowok Satu cowok, dua korban Perlunya memperhatikan etika pemeriksaan Agar menghindari trauma kepada korban Nah, untuk Biasanya untuk korban Kami langsung hubungi ke UPT untuk pendampingan Karena ada korban yang Trauma Kadang itu diperiksa Diem saja Nggak mau Maunya sama psikolog Dia menampingnya Menjaga kerahasiaan identitas korban Saksi Apabila diperlukan Memberikan informasi Perkembangan perkara terhadap laporan Dan menjelaskan permasalahan dan Perkembangan secara komunikasi Nah, ini rekomendasinya Mungkin dibentuknya Satgas penanganan Ya, semua perlu, Bu Itu, Bu Adanya Anggir psikolog Forensik Yang mengukuni Rumah aman menjadi program Setiap kecamatan Karena mungkinpun di kecamatan Jauh Kalau rumah awalnya Ada di teman di kapuas Kan Perlu Memakan Objektif Sini di Adanya Perbanjangan tangan Dan Dari satgas kabupaten Ke kecamatan Menjadikan Pelindungan terhadap Perempuan dan anak Sebagai Korban perkerasan Sebagai Program Pemerintah Pemerintah Daerah Nah Mungkin Sedikit Peparan Dari Pores, Bu Nanti mungkin Kalau ada Pertanyaan Ataupun Sarang Resukan Bisa Disampaikan, Bu Bu Udah, Bu Ijin? Sudah Saya tahu Bapak dan Ibu Ini tadi Tiga naga sumber Sudah Terselesaikan Dengan selamat Sentosa Dengan apa yang sudah Disampaikan Itu membuka kita Agar lo diperdulikan Hedan perempuan dan anak Sebenarnya Sebenarnya Jam 4 Ruangan Akan digunakan BPD Perpisahan Kepala Dinas Tidak salah Tapi saya minta izin Tambah waktu 30 menit Boleh? Kalau misalnya Bapak dan Ibu Ada yang mau didiskusikan Kami persilahkan Silahkan Terima kasih Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nangkang Dari BQI Kepala Buas Terkait Yang Kami tanyakan Yaitu Yang pertama Tentang Satgas Satwa tugas Kepantangan masalah Perempuan dan anak yang saya tanyakan adalah apa peranfungsi kami BPPD ataupun instansi yang lainnya dalam pembentukan Satgas ini, karena mengingat peranfungsi dari masing-masing BPPD itu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diperlukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam perangannya yang kedua, apakah kami juga sebagai suatu saat jika terbentuk Satgas ini, apakah dimasukkan dalam bentuk ke konselornya jadi kita memberikan edukasi ataupun pemberian muatan-muatan yang sekatnya pendidikan bagi masyarakat-masyarakat yang memerlukan mungkin itu dulu yang kami sampaikan dan kami pertanyaankan Bu Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Nandang, ini dari BPPD pertanyaan yang bagus kami tawarkan kepada pemateri mau langsung diselesaikan atau kita kumpulkan lagi? Oh, dikumpulkan dulu baik, ada lagi? Silahkan Ibu Terima kasih dari perhubungan Bu Lisan Terima kasih Ini arahnya saja Ini arahnya untuk kita ini nanti Apakah di dalam perjalanannya ini kita akan Tim Satgas ini akan fokusnya ke mobilitasinya atau bagaimana kita punya strategi untuk tadi meminimalkan persoalan-persoalan yang sudah terjadi karena memang ketika kita melihat persoalan itu terjadi disitulah munculnya yang gap gitu ini yang terbukanya siapa yang penakobannya banyak yang tertutup itu kan gak fair kenapa gak yang terbuka-terbuka itu aja yang menjadi yang penakobannya gitu jadi hal-hal yang seperti itu yang minum mabuknya siapa yang kenarnya siapa jadi sebenarnya aturan regulasi untuk bagaimana apalah menertibkan baik itu terkait miras gitu ya terus strategi pendidikan dari ini supaya anak-anak perempuan itu harus kuat bertahan menghadapi berbagai bodaan gitu artinya kadang-kadang tidak ber benar aku juga ada agak pro juga dan fasis karena tidak ada asap tidak ada api gitu ya artinya kalau ada ajakan kan harusnya bisa ditolak dan sebenarnya salah satu persoalan ketakutan itu apakah itu yang memang terjadi atau memang ada sesuatu ini gitu jadi kita juga harus melihat si korban ini dari sudut pandangnya apakah dia di bawah tekanan atau akan dia memang suka sama suka atau bagaimana yang masih saya dari sudut pandang masyarakat kawal banget gitu apalagi saya juga punya anak-anak cowok-cowok semua jadi harap terlunya anak-anak perempuan ini masih masih harus harus kita seperti apa memformulasikannya sehingga di perjalanannya anak-anak jewek ini akan menjadi kuat ya mereka kalau bilang tidak tidak kalau menolak menolak karena memang seperti itu harusnya hidup jadi seperti itu seperti apa strateginya gitu apakah satga sudah akan nanti ada perda kita ada perbuk jabal utri ya perbuk itu nanti apakah itu yang benar-benar bisa di kita belaksamakan gitu karena ini kan seperti perbuk ketertiban dan keamanan kota kual-kual kual-kual gitu ini pasat kual PP seperti apa gitu kita bisa mengimplementasikan jangan-jangan kita punya perbuk ada banyak yang kita sudah atur tetapi ketika implementasi semua sepertinya kayak eh I don't care atau saya tidak mengerti gimana gitu itu malas atur kembali itu ini dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jalan-jalan selamat jalan-jalan selamat jalan-jalan selamat jalan-jalan baik eh pengalaman kami sampaikannya anda kami di lapangan bapak-ibu pertama terlalu perda-perda juga kita usah untuk menegakkannya perda ketertipa juga ada beberapa perda yang sulit untuk diterapkan kalau menyangkut misalnya tipiring yang melakukan biaya tinggi kawasan rokok tapi saya khusus untuk yang tentang perlindungan anak perubahan saya berharap ibu diperkuat ada beberapa hal tiga yang saya kasihelohi pertama warga yang meningkatkan kepedulian masyarakat jadi ada warga yang mengedukasi masyarakat apabila ada sesuatu yang terasa jangga masyarakat itu peduli cepat memiliki informasi keaparan yang kedua sistem komunikasi yang mudah bagi mereka untuk menyampaikan itu yang ketiga kita mau juga kecepatan dan kemudahan koordinasi antar instansi terkait yang beriksa misalnya dengan dinas sosial biasanya rumah cepat karena mohon maaf tidak semua apalagi kita pejabat itu siap untuk pada jabatannya karena kalau tidak dihubungi tidak tahu ininya tidak ada kami saja tidak ada dia saja pejabatnya disana dia sudah diberi untuk mengambil keputusan apa yang minimalis bisa dilakukan saya bilang jadi ada tiga hal ini ibu bapak mungkin dipergantikan bagaimana kita meningkatkan kepedulian masyarakat karena ada yang kami lihat kedepan kini narkoba juga jadi masalah kembali kembali seperti tahun 2015-14 dulu sudah ada yang berani jualan pinggir nyaran dan masyarakat kayaknya adem-adem saja memberi informasi dengan pak tanda putih mohon maaf nih pak itu diundungi afalat loh pak mereka gak berani mengadukan kata-kata ini juga mengambil oleh masyarakat karena itu kalau bisa memang ini satgas dibentuk paling tidak ini mengambil masyarakat untuk lebih berani di desa sudah ada babin sak sudah ada babin kantin mas dan kami sendiri juga coba membangun satrin mas wadah-wadah ini kalau bisa nanti bisa bergerak dengan baik menjadi alat pertama yang mendeteksi kalau ada kejanggalan kejanggalan di masyarakat karena kecepatan ini yang bisa kita lihat babin ibu kalau ada suatu masyarakat yang terlihatan janggal udah tendensi oleh aparat itu aja mungkin yang kami harapkan dari satgas ini bisa untuk lebih mempercepat kita mengetahui keadaan masyarakat di pedesaan karena pedesaan juga di pedesaan bapak ibu kami amati pedesaan ini kita tak mau pertama kita abang panjang yang kami dapatkan yang pertama misalnya monok nih wadah dengan munculnya potong pakas laki-laki itu bergeser dari pokoknya setelah mereka dari desa dulu di kotak-kotak salon-salon yang banyak kan sekarang banyak-banyak yang potong pakas laki-laki bapak ibu boleh lihat perubahan 4 tahun 5 tahun belakang ini potong kabur banyak dikuasai laki-laki sekarang walia yang dulunya di bidang itu di kotaskan di desa-desa dan itu tempat wadah anak-anak kemaja pak ibu kumpul mereka di sana nah ini juga menjadi hal bukan kita negatif tinggi bukan bukan cuja waspada untuk kita waspadai karena anak-anak banyak berkumpul di tempat-tempat yang ada wali yang bukan salam segala macam nah jadi juga pun kami juga kerjasama dengan ibu itu pernah bu ya bu meri kemudian puspa ibu ya pernah juga kita coba hanya untuk membuka anak-anak mudah informasikan sesuatu hal dengan kami itu saja bapak ibu makasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tiga penanya sudah kita batasi terlebih dahulu agar terselesaikan yang sudah tersampaikan kalau persilahkan ibu untuk menanggapi ibu iya terima kasih pertanyaannya semua bagus-bagus dan ini menjadi apa ya namanya sebuah apa ya respon yang positif untuk kejepanian seperti apa yang pertama untuk Pak Nandang jadi seperti tadi isu-isu strategis yang kami tampilkan pada slide bahwa sekarang isu strategis yang menimpa perempuan dan anak tidak terkecuali adalah perubahan iklim jadi pada skala kebenjanaan itu memang disitu pasti ada korban anak dan juga perempuan disambut juga warga masyarakat lain tentu orang ansia dan sebagainya nah disini tentunya untuk BBBD Pak ya jadi ya alhamdulillah selama ini kami juga sudah melihat yang sangat sigat ya dengan semua apa responnya bantuannya kerjasamanya ya nah kemudian nanti juga mungkin kita bisa bekerjasama Pak karena di beberapa tempat bencana-bencana ini bisa memberikan dampak psikologis artinya kita memperhatikan tidak hanya kebutuhan secara fisik tetapi juga kebutuhan psikologis anak-anak harus tetap bisa bermain kemudian kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari para kaum perempuan dan anak juga tetap terpenuhi dalam situasi yang sulit nah memang ini teruslah kalau di kabupaten kita Pak ini kita masih terkenal dengan sumber daya manusia ya SDM-nya perempuan sumber dayanya kita masih kekurangan psikologis dan sebagainya kalau di kabupaten lain itu mereka sudah punya tim-tim Pak untuk anak-anak ini dan apa namanya juga untuk budistik-budistik bantuan yang spesifik khusus bagi perempuan dan anak kami ya Allah mulai tahun ini kami juga ada menganggarkan meski positif tidak terlalu banyak yang sudah memiliki untuk kebutuhan kebutuhan yang spesifik bagi perempuan anak-anak jadi ini menjadi kebutuhan rencana bagaimana nanti dari persenya perpersenya maksud saya kemudian perempuan abu pembalu dan sebagainya rencana juga penuh underwear yang mungkin seperti itu ya yang apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang dapat diterbukan jadi mungkin itu Pak untuk BBBD dan tentunya idehanya untuk BBBD juga tetapi juga Satgas ini memang konsep dari Satgas yang ditampingkan DSKT Draft itu adalah seperti yang ada peraturan Menteri BBPA nomor-nom tahun 2017 bayangkan 2017 sekarang sudah 2024 7 tahunnya lampau seperti itu belum ada perubahan kita memang untuk kelembagaan ini Satgas ini sekarang kita masih mengasuk oleh itu namun secara fungsi itu akan kita kembangkan programnya kegiatan tadi sampaikan juga oleh Pak Sis ya kemudian juga oleh Budisa gitu arahnya memang nanti juga akan kesana ya tadi juga kami sampaikan bahwa untuk DILI 2025 itu fokusnya adalah kita untuk lakukan kejagaan yang ditanyakan tadi oleh Pak Nasli ya jadi kita ingin contoh ya kejagaan itu bagaimana agar masyarakat ini semuanya ini paling yang tidak sadar mau dan mampu ya sadar bahwa ini adalah sebuah kekerasan ini adalah tindakan yang membahayakan tidak pantas dan sebagainya bagi perempuan dan anak ayo berbuat do something sesuai dengan porsi kita karena sekarang kami temukan ada yang cuek ya barat misalnya barat bla 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 malah dia menjadi tempat untuk apa kayak gocangnya anak-anak pelajar ya dengan membayar 50 ribu dia sudah nyewa panggara itu ada loh di kota kita ini ada loh betul ya ada ya ada 50 ribu dia bisa dengan pacarnya anak SMA loh berserat kembangan di situ karena gak bisa ke hotel makanya dia 50 ribu nah masyarakat sekitarnya diam saja jadi kalau ada sebuah kesadaran sosial ya mengumumasi kesadaran sosial tentu kita hal-hal sebenarnya tidak akan bisa kita liatkan nah secara kesadaran kolektif inilah yang kita kita hendak kita hendak ujung programmu sekalian melalui sardes ini melalui tentu dengan sesuai dengan peran kita baik bu di konsumasi di sini ya seperti tadi saya mungkin sekarang belum ada ya bu bisa ya untuk lecehan laporan ya lecehan mudah-mudahan tidak ada ya bu ya tapi kalau di sana kan sudah di jawa itu sudah dan sebagainya ya kemudian juga kami ingin ya dari kominfo nanti menyebar luas dengan genca betul ya tentang pesan-pesan jangan takut melaporkan ya kemudian juga anak pendidikan tahu batas-batas mana daerah yang aman mana yang sudah disentuh mana yang tidak menentu siapa yang belum menentu dan sebagainya yang rasa tertakut tangguh homo ini masih ada dan yang melapor akhirnya malah jadi stigma malah ditampil stigma hanya dia yang melaporkan kalau dia dirinya apa namanya mengalami keterasaan sesuai nanti malah dihujat oleh tetangganya akhirnya dikuji nah ini ini sesuatu yang kita tidak harapkan jadi demikian bahwa kita saat ini dengan Satgas ini memang masih ngopok seperti apa yang diperaturan tahun 2017 tetapi kita akan secara bertahap nanti kita akan kesana Bapak Ibu untuk semua kita karena contohnya kita sudah ada berbasis desa DRPPA Desa Ramah Perempuan dan Pemuli Anak ini model-model dikembangkan di seluruh Indonesia ya kawang itu baru ada di Pulau Pisau sama Desa Pulau Pisau Linti-Linti Batu Linti ya itu sama di desa sahabat desa di kota Linti-Linti kemudian di desa yang ramah perempuan dan berluan kita di Pulau Tiro dan kita coba bentuk kita coba berlumutan gitu ya dan juga dimanguin jadi desa itu akhirnya dia masyarakatnya dia sadar dia sadar tahu dan mampu dalam sumber daya yang memberikan lima anak dan perempuan yang basisnya adalah awalnya dari kecerahan seperti itu jadi ada faktor pembedaan masyarakat kita kerjasama perlindungan anak terbaik berbasis masyarakat kita berlindungnya satu di desa Pulau Telo seperti itu jadi itu Bapak Ibu sekalian arahnya akan bersama ya nanti ada yang disampaikan Pak Nazmi tiga hari terima kasih Pak ini juga menjadi perhatian kita supaya kita bisa merespon mengedukasi sistem komunikasi sistem koordinasi yang cepat mungkin itu kalau untuk yang tadi Pulisah juga bagaimana urban dan sebagainya ya Anda dalam menjalinkan tugasnya sama Pak Ibu bahwa dari PPA maupun dari BPA-nya Polres ini mereka sudah memiliki SOPS-OP dan juga memiliki cara-caranya untuk secara komprehensif melihat sebuah PJD yang terkerasan ada perempuan dengan anak yang dari situ makanya hanya dalam sebuah kasus kita tidak bisa sendirian kita colek kesehatan kemarin dari UDGJ yang UDGJ dihanjir kemudian kayaknya masalahnya kita colek dinasusia ini dinasusia juga manual itu pekerjasama jadi jadi itu seperti itu ya mungkin dari saya itu kalau kemarin ditambahkan saya terima kasih Ibu sudah lengkap sebenarnya yang disampaikan dengan Ibu ini tadi intinya Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan bahwa Satgas ini kami mengambil dan menindaklanjuti dari Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2017 dimana Satgas itu sebenarnya sudah harus tertentu dan petunjuk teknisnya juga sudah ada kami secara substansi mengikuti dari sana hanya untuk keanggotaannya kepengurusannya itu kita modifikasi mengarah untuk ke selanjutnya karena ini merupakan prioritas dalam RPJ MN maupun RPJ MPD-nya Kementerian PPPA ke depan memang kita akan kembangkan kepada Ibu kita sudah mengarah mulai tahun ini membentuk Satgas tingkat kecamatan untuk Satgas penanganan masalah perempuan dan anak ini tingkat kecamatan nanti juga akan kita sampai ke desa-desa nah untuk desa rama perempuan peduli anak kemarin kami diminta setiap pembadan menginventarisin berapa jumlah desa dan perurahan tiap-tiap pembadan sebagai bahan raporda untuk DRPPA pada tanggal 27 Maret kalau tidak salah di provinsi dan akan mengundang seluruh bupati dan wali kota yang ada jadi harapannya ngedebar memang setiap desa akan menjadi desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak nah untuk keterlibatan dari kita semua kementerian maupun perangkat daerah itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang bisa diberikan terhadap perlindungan perempuan dan anak ini tadi untuk penanganan bencana misalnya Bapak dan Ibu menyediakan ruangan misalnya kalau misalnya disitu ada tenda sendiri khusus untuk perempuan dan anak seperti itu dan kebutuhan kebutuhannya juga harus memperhatikan kebutuhan dasar perempuan dan anak secara psikologis juga seperti apa nah nanti pertanyaan dari Pak Nandang itu ada yang konselor apakah memungkinkan sarges dilatih sebagai konselor ya Pak ya tadi ya ini nanti sesuai dengan tukosinya Pak kembali kalau konselor itu kalau tidak salah mandiri bisa ya Bu Meri ya untuk pelatihan konselor itu mandiri bisa dan contohnya ini di tahun ini dari desa Pulau Telo karena disana ada terbentuk PATPN mereka memberangkatkan 4 orang untuk pelatihan konselor di Yogyakarta dengan biaya mandiri dari desa seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa kita ambil hari ini mohon maaf sebenarnya masih barangkali ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan namun waktu Bapak dan Ibu yang tidak memungkinkan tapi kalau tidak menutup apabila memang ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan untuk kelancaran Satgas ke depan dalam perlindungan perempuan dan anak kita bisa sharing bersama kita bisa duduk bersama ini tidak berhenti sampai disini terima kasih kepada Bapak dan Ibu Narasumber kita berikan aplaus yang meriah untuk kesempatan dan bantunya terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah berhadir kami selaku pelaksanaan dan panitia mengucapkan terima kasih banyak mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan sekali lagi selamat menjalankan ibadah tuasa bagi yang melaksanakan sampai selesai di bulan Ramadan dan kita selalukan memberikan kesehatan dan perlindungan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati